Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangka Raya, kami selalu memeriksa kesehatan hewan kurban. Kegiatan ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat jika hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Selain dokter hewan, kegiatan ini juga melibatkan petugas teknis peternakan. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kondisi fisik yang tidak ada cacat serta tidak menderita penyakit hewan menular. Saat ini ada sekitar 1.048 ekor sapi dan 620 ekor kambing kurban tersebar di Palangka Raya. Hewan yang dinyatakan sehat dipasang kartu untuk menyatakan layak kurban. Tansi teknis yang menangani pengawasan dan pemeriksaan kesehatan dan kurban. Dalam hari ini kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Untuk tahap pertama ini, kemarin tim kami, ada tim pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan, khususnya untuk hewan kurban, sudah melakukan pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan kesehatan tersebut direspon positif para pedagang hewan kurban, sehingga masyarakat tidak ragu untuk membelinya. Pemeriksaan kesehatan, setiap tahun itu alhamdulillah tempat satu sehat. Kalau misalnya nggak siap, ini nggak siap, disiapkan siap. Tidak hanya menjelang hari raya kurban, pemeriksaan hewan ternak di lapangan terus dilakukan untuk menjamin kesehatan hewan agar layak dikonsumsi. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan. Terima kasih.